Open Educational Resources RumahBelajar.id diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi kepada Menteri Pendidikan Malaysia Mazli Malik sebagai Presiden SEMIO terpilih periode 2019-2021. Harapannya portal RumahBelajar.id ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh negara-negara anggota SEMIO sebagai sumber pembelajaran terbuka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden SEMIO Council periode tahun 2017-2019. Dr. Muhajir Effendi to receive the testimonial plug. Berikutnya, kepemimpinan ini akan diteruskan oleh Menteri Pendidikan Malaysia Mazli Malik yang terpilih sebagai Presiden SEMIO Council periode 2019-2021. Mending Buth pun memberikan rekam jejak perkembangan SEMIO semasa dirinya bertugas sebagai Presiden. Sebagai Presiden SEMIO Council, Muhajir Effendi ditugaskan untuk memimpin dan mengembangkan sektor pendidikan di wilayah SEMIO melalui beberapa pusat SEMIO. Presiden SEMIO Council memberikan arahan baru dan membuka kolaborasi. Mending Buth menyelesaikan ini secara efektif melalui kunjungan ke negara anggota SEMIO dan dialog dengan Menteri Pendidikan, Pejabat, dan Staf Pusat SEMIO. Setiap kunjungan bertujuan untuk mengintensifkan hubungan dan kerjasama di sektor pendidikan, serta untuk meningkatkan kolaborasi pusat. Sejumlah inisiatif dan program utama dalam mendukung implementasi SEMIO tujuh bidang prioritas telah dilakukan. Pada tahun 2030, negara-negara anggota SEMIO diharapkan mampu mencapai pendidikan prasekolah dasar universal. Kegiatan yang menunjang hal ini antara lain, SEMIO Cecep bersama-sama dengan UNESCO Bangkok mengadakan dokumentasi regional tentang mekanisme pendanaan inovatif dan kemitraan untuk ICCI yang bertujuan untuk menemukan praktik terbaik dalam pembiayaan ICCI dari negara-negara Asia Pasifik. Mengkampanyakan program sekolah yang aman dan memastikan penyampaian layanan pendidikan selama situasi darurat telah menjadi salah satu agenda prioritas utama SEMIO. Oleh karena itu, pengalaman Indonesia yang luas dan praktik terbaik untuk mempertahankan layanan pendidikan dalam menghadapi keadaan darurat dapat dibagikan ke negara anggota SEMIO lainnya sebagai referensi untuk mengembangkan program sekolah aman untuk semua anak di wilayah regional. Meningkatnya perhatian pada sekolah kejuruan menginspirasi pelajar, guru, dan orang tua untuk meningkatkan inovasi dalam kurikulumnya yang berfokus pada kreativitas dan inovasi. Sejak 2017, SEMIO memprakarsai C Creative Camp yang menyediakan platform bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengetahuan teknis dan kejuruan. Fokus area prioritas kelima adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru melalui pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan. Program di bawah prioritas ini adalah pelatihan online untuk guru dan tenaga kependidikan. Dengan Indonesia sebagai pilot, program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta keterampilan digital mereka. Sebagai respon dari dinamika Asia Tenggara, perlu untuk menyesuaikan dan mengadopsi kurikulum abad 21 untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan. Bekerja sama dengan tujuh pusat regional SEMIO di Indonesia, sebuah pusat sumber daya pendidikan terbuka, OIR Hub, dikembangkan untuk memberikan akses terbuka bagi tenaga kependidikan dalam hal memperkaya sumber bahan ajar. Diperkaya dengan lebih dari 3.000 bahan, OIR Hub menggandeng lebih banyak peserta dari negara anggota SEMIO, asosiet dan anggota afiliasi, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk mengambil bagian dan sepenuhnya menggunakan platform ini. Baik pemirsa, ada serba-serbi informasi di sela pelaksanaan konferensi SEMIO Council ke-50 di Sunway Resort Selangor, Malaysia. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Terima kasih.